Saya pikir banyak orang yang hidupnya terbalik. Mengapa saya katakan seperti itu? Mari kita berpikir. Orang bisa menghabiskan miliaran untuk membeli rumah, menghabiskan 500 juta hingga miliaran untuk membeli mobil, menghabiskan puluhan hingga ratusan juta untuk membeli tas, menghabiskan belasan juta untuk membeli ponsel, dan jutaan untuk membeli pakaian. Semua itu biasa. Tetapi, untuk menghabiskan 3-4 juta untuk kesehatan mereka sendiri, bisa jadi mereka menggelengkan kepala, karena merasa itu terlalu mahal dan tidak punya uang. Anda akan menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda nyaman. Anda pun perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman. Anda pun harus menggunakan pelindung ponsel agar tidak pecah saat ponsel Anda terjatuh. Tas pun perlu pelembab. Hanya tubuh, tidak satu pun yang peduli. Apakah nilai kesehatan kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, dimanakah nilai uang? Sepotong pakaian dengan harga 5 juta masih bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mobil dengan harga 500 juta dibuktikan dengan invoice. Dan sebuah rumah senilai lebih dari 2 miliar dapat dibuktikan dengan sertifikat. Namun berapakah harga seorang manusia? Hanya dapat dibuktikan dengan kesehatan. Jadi, jangan pernah pelit dan perhitungan soal berapa uang yang dihabiskan untuk kesehatan. Karena kesehatan adalah aset. Ingat, pilihannya ada di Anda. Karena kesehatan bukan warisan, kesehatan adalah harta. Tempat tidur apa yang paling mahal di dunia? Tempat tidur rumah sakit. Kali ini, supir Anda bisa mengendarai mobil Anda. Dan seseorang untuk Anda mencari uang. Tetapi pasti, tidak ada seorang pun yang ingin menggantikan sakit Anda. Anda dapat menemukan kembali barang yang hilang. Tapi ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali. Yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan sejak awal. Bagaimanapun juga, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Solusinya adalah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Hubungi orang yang memberikan video ini kepada Anda.